Suksesi di Kraton Yogyakarta masih menjadi isu besar. Sesuai tradisi dan paukeran Kraton Yogyakarta, penerus tahta selalu keturunan Raja Berkelamin pria. Sementara Sultan Hamengkubwono X tak memiliki putra. Seluruh lima anaknya adalah wanita. Pada tahun 2015, Sri Sultan Hamengkubwono X mengaku bermimpi melihat sinar atau syafaat dan itu yang menjadikannya mengeluarkan sabda. Sebuah maklumat yang memberi kesempatan wanita bisa meneruskan tahta Raja Kesultanan Yogyakarta dan sempat menjadi polemik. Karena sabda rojuri yang berkata oleh Sultan Hamengkubwono X sendiri, beliau mengatakan bahwa dalamnya hid beliau itu beliau bertemu dengan sebuah seperti syafaat. langsung cahaya, cahaya yang masih berkata oleh Allah. Kata gue sendiri seperti ini bahwa beliau mendapatkan syafaat itu lebih bisa mengurunkan, memberikan tahtanya kepada darahnya sendiri atau penerusnya langsung. Keturunan. Nah ini dalam sejarah aku harus coba, bukan pertama kali ya, di mana Raja tanpa putra makota. Nah ini gimana waktu dulu ini pengambilan keputusan untuk mengangkat putra makotanya itu gimana gitu? Apakah berbeda dengan yang sekarang? Saya cerita dulu bagaimana polemisi seperti ini, tapi ternyata ini pun akan kerja di sini. Jadi saya cerahin hal-hal yang sama, persis seperti ini. Jadi dulu pada masa sebesarutnya Hamengkibun yang kelima, beliau namanya adalah Gusti Rabbe Mas Khartok Kibunol. Jadi beliau itu dulu diangkat menjadi seorang putra makotaka ketika benci-benci bintang. Lalu, beliau ini dulu ketika mendebat sebagai seorang sultan, hanya sebenarnya karena beliau sakit, wafat kebenaran, binti usia 30 tahun. Tapi beliau ini sudah menikah dan punya seorang pemaiswi. Nah, ceritanya ketika beliau ini wafat, sultan Hamengkibun yang kelima ini wafat, beliau belum menunjuk atau belum memiliki kutra makotanya, apakah siapa yang akan menjadi penerus beliau? Nah, posisi waktu itu beliau wafat, tidak akan tahu ya. sehingga akhirnya yang mengisi pemerintahan selanjutnya diberikan kepada adiknya. Khasannya indah, ya, seri sultan Hamengkibun yang kelima adalah adik dari sultan Hamengkibun yang kelima. Adik tur. Selama beberapa tahun kemudian, permaisuri dari sultan Hamengkibun yang kelima ini melahirkan seorang kita. Kami berarti memunculkan konflik juga tuh. Ini akhirnya terjadi rumah kita-kita-kita waktu itu. di mana tutra dari sultan Hamengkibun yang kelima juga merasa memiliki hak untuk yang berusaha untuk penguasaan atau menjadi raja setelah rakyat ini. Tapi akhirnya tetap tidak terjadi karena memang sudah dikukuhkan atau sultan Hamengkibun yang akhirnya meneruskanlah anaknya dari sultan Hamengkibun yang kelima. Nah, berarti kan ini kondisinya sama persis gitu ya dengan yang dihadapi sultan Hamengkibun yang kelima menurut saya pribadi, kesulitan pasti ada. Oh, gitu ya Pak. Kesulitan pasti ada ya? Iya, kesulitan pasti ada. Karena ini adalah hal baru ya. Hal baru dalam sejarah keraton Jakarta. Betul. Bahwa akan ada pewaris kata atau raja perempuan gitu ya. Nah, ini tuh berarti bertentangan jadi sama aturan kan jelas bertentangan ya? Jadi kalau di dalam keraton itu ada namanya pau-geran atau bu-geran di mana itu adalah ketetapan dari konstitusi atau dewan-dewan dari belakang itu sendiri. Jadi seperti mengundangannya keraton. Konstitusinya gitu ya? Iya, konstitusinya keraton seperti itu. Sejak Sultan Hamengkibun pertama sampai sekarang bahwa raja adalah seorang pria melaku-laki karena memang konsepnya di sini adalah raja yang menerang Islam dalam Islam seperti yang kita ketahui bahwa pemimpin atau seseorang yang mengetuai atau pemimpin itu adalah haruslah laki-laki. Sehingga seperti gelada dalam seorang raja atau Sultan Cumca itu kan ngaksud dalam, sampean dalam yang Kang Silowon, Kanjeng Sultan, Hamengkuburno Senovati yang Alokho, Abdurrahman Sayyidin Panatogomo, Khalifatullah yang Kang Jumana, Kapeng Kapeng itu yang kebisaan Kapeng Setosok, Kapeng Seliman sehingga konsep Khalifatullah itu memang sangat waka sehingga kalau merupakan dari bu-geran atau peraturan-peraturan raja adalah Halifah atau seorang putusannya itu laki-laki Berarti sabda raja tahun 2015 ini kayak melanggar prinsip itu yang udah dipegang? kalau saya bilang melanggar itu sepertinya tidak ya tapi kalau karena sabda raja yang digunakan oleh Sultan Hamzikullah sendiri beliau mengatakan bahwa dalamnya hidup beliau itu beliau bertemu dengan sebuah seperti syafaat langsung cahaya cahaya yang langsung beri Allah kata gue sendiri seperti ini bahwa beliau mengatakan syafaat itu beliau bisa mengurungkan memberikan tahtanya kepada darahnya sendiri atau penerusnya langsung jadi jadi kita tidak tahu kalau dimana dalam sebuah kerajaan atau syafaat itu semua bahwa ehm yang korban raja itu seperti mempulak yang layak kita kan tidak bisa mengatakan itu berkista atau hal yang diada-ada karena kita tidak tahu yang lain tapi kalau raja sudah mengatakan hal itu betul-betul beliau rasakan ya saya jadi tidak bisa tidak bisa ngomong itu melanggar atau tidak tapi beliau sendiri yang merasakan bahwa ada satu syafaat itu tadi jadi kalau melanggar saya juga tidak bisa mengatakan melanggar atau tidak yang itu sendiri jadi dasar dari Sabda Raja tahun 2015 iya jadi beliau mengimpi seperti itu nah itu kan dari Sabda Raja itu sendiri kan ada beberapa perubahan tuh itu ada arti-artinya gak sih kayak misalnya penyebutan bunuh menjadi bangunuh terus apa gelar halifatullah dihilangin kayak gitu ya sepemahaman saya halifatullah sendiri dihilangkan karena itu tadi bahwa halifatullah hanya bisa atau melekat pada seorang utri ya sehingga dihilangkan sehingga beliau atau beliau memberikan gelar tersebut kepada putri ya begitu lalu untuk buono itu sepengetahuan saya juga buono itu akhirnya adalah alam semesta sedangkan bawono itu kalau tidak salah artinya adalah dunia yang paling kontroversial ini kan pemberian gelar mangku dunia itu gimana apakah ini ada kaitannya sama pelunjukkan pang bayon itu menjadi putri mahkota ya pasti ya ada itu memang apakah apa yang diambil oleh sultan hamengku buono 10 itu sudah tepat untuk menjadikan putrinya sebagai putra mangkota selanjutnya atau harusnya gimana nih mbak kalau menurut saya pribadi apakah sultan hamengku buono 10 sudah tepat atau belum ketika menjadikan putrinya belajar raja selanjutnya saya rasa ini kembali lagi kepada masyarakat masyarakat Yogyakarta terutama karena bagaimanapun walaupun memang sabda raja ketuknya dalam mutlak tapi karena kita sekarang sudah hidup di tahun 2023 di hidup di era demokrasi sebetul perempuan tidak masalah menjadi seorang raja atau menjadi seorang yang tidak masalah karena zaman sekarang perempuan-perempuan banyak sekali yang hebat-hebat ya tapi kembali lagi karena ini adalah hal mabul hal yang berbeda dibandingkan sebelum-sebelumnya dan seperti yang kita ketahui juga bahwa keistimbangan Yogyakarta ini sangat didukung dan dibantu oleh masyarakat Yogyak lebih baik dari pihak keraton atau dari pihak sultan seperti meminta pendapat kepada masyarakatnya sendiri untung bagaimana ke depannya jika sultan menginginkan atau memberikan kursi pemerintahan beliau kepada putri atau kalau tidak diajarlah para masyarakat ini untuk diskusi atau FGD atau bukan bersama kalau tidak minta bertanya langsung kepada masyarakat tapi tidak hanya masyarakat kalangan tertentu ya tapi seluruhnya seluruhnya itu dari Grace Road dari Naka Wiput sampai semuanya terima kasih terima kasih terima kasih